Intro Saatnya kita mengikuti dialog suara OPD Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kopulauan Yapen dan RRI Serui Intro Baik terima kasih rekan KC Kayai di studio dan pendengar dialog suara OPD Bersama Humas Pemda Yapen kerjasama RRI Serui Kali ini kami berada langsung di Dinas Sosial Kabupaten Kopulauan Yapen Pendengar dialog interaktif ini dengan topik atau tema yang kami angkat di hari ini Yang akan kita bahas bersama-sama Tentang transparansi dan akuntabilitas penyeluruhan bansos di Kabupaten Kopulauan Yapen Kami juga mengajak Anda pendengar dapat bergabung dan berbagi bersama kami di line telepon 0983 32 999 Sekali lagi kami buka line telepon di 0983 32 999 Bagi Anda yang hendak bergabung dalam dialog interaktif di pagi hari ini Pendengar masalah bansos ini sering dibicarakan di tengah masyarakat terkait dengan data nama yang tidak terdaftar Juga penerima yang triwulan ini dapat, triwulan berikutnya tidak dapat dan lain sebagainya Nanti kita akan bahas bagaimana proses mekanismenya seperti apa Karena saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kopulauan Yapen Saya Sapa Pasas Karpa Idero, selamat pagi Bapak Ya selamat pagi Bagaimana kabar Pak pagi hari ini Puji Tuhan kabar baik Ini disibukan dengan Jumat Bersih untuk menuju 17 ini Pak ya Tapi juga ada operator pada Dinas Sosial Kabupaten Kopulauan Yapen ini mengenai data DTKS ini ada Pak Pithein Maniakori Selamat pagi Nanti kita tanya tentang data ini Berapa jumlah penerima bansos di Kabupaten Kopulauan Yapen Kami sangat berharap bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen Khususnya juga para kepala kampung dapat memberikan masukan di dialog pagi hari ini Karena sering mereka juga dicacimaki oleh masyarakat karena tidak menerima bansos Nah ini nanti kita akan menanti deringan telepon Anda di lain telepon 0983 3293 kali Baik, saya langsung ke Pak Kepala Dinas Sosial Pak Saskar Paidero Sebelum kita pada pertanyaan yang transparansi dan akuntabilitas ini Kita ingin tahu dulu berapa jenis bantuan sosial di tengah masyarakat yang dikucurkan oleh pemerintah Silakan Pak Kadis, ada berapa jenis bantuan sosial Ya, terima kasih Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan juga sebagai informasi dan sosialisasi Bahwa Dinas Sosial bukan saja memberikan pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat Tetapi ada 11 jenis pelayanan yang kami kerjakan di sini Begitu Banyak cuma yang masyarakat ketahui cuma bantuan sosialnya saja Ya, ya betul Karena bunyinya uang Uang-uang yang bunyinya uang itu memang Sejujurnya Dinas Sosial melakukan 11 jenis pelayanan dan itu kita tetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Sekarang Kepala Dinas nomor 1 tahun 2022 11 jenis pelayanan itu yang juga sekaligus menjadi standar pelayanan kami yang sudah dinilai juga oleh ombudsman Dan nanti tanggal 30 ini juga akan dinilai oleh PMN Panerbe Jadi itu terdiri dari pelayanan verifikasi dan validasi pemberian bantuan jaminan kesehatan nasional PBJKN itu masyarakat yang memperoleh pelayanan gratis kesehatan itu Itu kami kerjakan datanya dari sini Jadi kalau masyarakat pergi ke rumah sakit Kemudian rumah sakitannya sudah punya PBJKN sudah terdaftar atau belum Untuk memastikan dia terdaftar atau belum Mungkin dia belum tahu Nanti dari rumah sakit mereka arahkan ke Dinas Sosial Lalu kami mengecek datanya di DTKS Kalau dia sudah terdaftar kami memberikan pengantar atau rekomendasi Lalu itu dia bisa berobat secara gratis Ini untuk pelayanan kesehatan? Terima kasih ya, baik Jadi PBJKN itu sama satu Yang berikutnya Pak? Kemudian yang berikutnya juga itu yang Bansos ini Bansos ini ada dua jenis PKH yang disalurkan melalui PT POS Ada juga yang melalui bank Bank BRI Kemudian juga Bansos PPNT Itu yang selama ini masyarakat kenal Kemudian kita juga pelayanan disabilitas dan lansia Disabilitas dan lansia juga ada Bansos disabilitas Ada Bansos lansia Kemudian kita juga memberikan pelayanan untuk komunitas adat terpencil Itu bisa berupa bantuan bahan bangunan rumah Kemudian juga bantuan usaha lainnya Sudah kita lalu Jadi itu yang kami kerjakan setiap hari disini Dari sebelah situ Ya baik Pak Kadis Tadi ada beberapa jenis bantuan yang dikerjakan tadi Tidak hanya menyangkut uang saja Tapi untuk pelayanan kesehatan juga ada Nah sementara untuk kriteria penerima Bansos ini juga masyarakat perlu tahu Sehingga tidak asal untuk ada siapkan data Namun bagaimana kriteria Sehingga ini jelas Mereka tahu bahwa oh iya saya berhak untuk mendapatkan bantuan ini Nah kriteria misalnya seperti tadi BPMT maupun PKH Jadi kriterianya itu masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap Atau pendapatannya di bawah 1 juta Atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Dasar ekonomi Jadi dia bukan pensiunan PNS Bukan PNS Bukan pensiunan TNI Polri Atau pekerjaan dengan upah tetap seperti aparat kampung Itu mereka tidak boleh Tidak boleh dapat Nah kalau ada yang dapat ini bisa dilaporkan Itu dilaporkan kami graduasi keluarkan dari DTKS Oke selain itu Pak Kemudian juga pekerjaan dengan upah tetap Seperti karyawan toko Perusahaan yang ada gajinya begitu Nah itu tidak boleh Beda Kemudian juga masyarakat yang sudah mampu Misalnya dia petani Tapi petani produktif yang setiap hari Dia menghasilkan uang dari usahanya Atau nilai yang produktif yang setiap hari Dia menghasilkan uang dari usahanya Itu juga dikatakan sudah mampu Sudah mampu Baik ini kayaknya perlu juga menjadi catatan tersendiri Bagi kepala kampung ya dalam pendataan Ataupun mereka yang mendata itu harus benar-benar valid gitu Iya Itu tadi BPMT ya Pak? Iya PKH-BPMT Sama Syaratnya sama Syaratnya sama ya Baik Nah sementara Bansos Kalau kita lihat Bansos PKH ini Disalurkan kepada beberapa kategori Yaitu ada ibu hamil, anak usia dini, lansia, disabilitas, pelajar SD, SMP, dan SMA Nah ini bagaimana mekanismenya? Ya jadi itu komponennya Komponen yang ada di dalam kartu keluarga Begitu Jadi di dalam kartu keluarga itu Penerima Bansos itu wajib ya Dia punya EKTP Kemudian dia punya kartu keluarga yang sudah ada barcode-nya Nah itu Di dalam KK itu kan ada komponen anak Komponen kalau ada orang tuanya yang lansia Tapi terikut dalam KK itu Masuk komponen yang dibiayai juga Kemudian kalau ada difabel Juga begitu Nah ibunya kalau hamil juga dapat bantuan juga Jadi anaknya itu dibiayai dari TK sampai dengan SMA Kalau perguruan tinggi tidak lagi Nanti keluarganya bisa mengusulkan ke KIP mahasiswa KIP mahasiswa Itu ada itu? Itu ada Oke Jadi anak-anak sekolah mereka mendapatkan KIP-nya Prosedurnya itu dia melalui DTKS Kementerian Sosial Dalam hal ini Dina Sosial Kabupaten Kota Mengaktifkan dulu komponen anak itu Apakah dia SD, SMP atau SMA diaktifkan dulu Baru nanti dia bisa Memperoleh kartu KIP-nya Dari Kementerian Pendidikan Lalu kemudian dia punya dana KIP itu Bisa disalurkan Disalurkan Tapi tidak masuk ke Apa? Bansos Tapi dia masuknya di Kementerian Pendidikan Nanti mereka terimanya di bank juga Anak-anak sekolah yang ada nama-namanya Setiap tahun Kementerian Pendidikan memberikan SK Misalnya sekolah A ada jumlah siswa seki yang namanya Untuk mendapatkan KIP itu Ya Pak tadi kita sempat menyinggung Terkait dengan penyaluran bantuan sosial ini Baiknya melalui kantor pos Maupun melalui bank Melalui bank Untuk Yapan sendiri total penerima ini ada berapa banyak Pak jumlahnya? Kita sudah masuk di data nih Pak Ya kita sudah masuk di data Jadi kita tahun 2023 ini Di data kita itu 40.176 Iya 40.176 namun 38.000 itu masih dalam tahap perbaikan Perbaikan karena apa? Karena memang mereka yang baru terekam kakaknya Kartu keluarganya Itu hasil dari Dinas Dukcapil melakukan program Jebolik Jadi otomat Warga masyarakat penduduk Indonesia Yapen yang belum Selama ini belum mendapatkan Bansos Yang memenuhi syarat Itu akan Data kementerian dalam negeri Direkturat pendudukan itu Dia akan terintegrasi langsung ke data Kesejahteraan sosial Kementerian sosial Jadi kami cover dari situ Nah kami tinggal mengaktifkan saja komponennya Ya begitu Jadi itu Hasil dari program Jebolik Sehingga jumlah tahun ini 2023 40.176 Nah mengenai data ini Pak Yang sudah terlayani kita Itu 27.000 Oh ke 27.000 Untuk yang pertama ini Pak Iya itu tahap 1 Februari Kemudian dari 27.000 itu Dengan jumlah individu 116.438 Perbandingan dari tahun kemarin Dengan tahun ini Apakah mengalami penurunan Atau kenaikan jumlah penerima Mengalami kenaikan ya Kita mengalami kenaikan Karena tadi hasil dari Teman-teman di Dukcapil mereka Melakukan program Jebol Program Jebol Jadi Masyarakat yang selama ini KTP-nya tidak aktif Masih KTP lama Yang tanda tangan manual itu Kemudian Begitu direkam dengan Diaktifkan Otomat di DTKS-nya Akan muncul Karena Yang namanya Setiap warga negara Indonesia Itu Ketika dia punya KTP Maka dia sudah terdaftar Sesungguhnya Jadi dinas tidak mengusulkan Siapa yang boleh mendapatkan Bansos atau tidak Kami tidak usulkan Data itu otomat akan Kalau dari Kependudukan dia terdaftar E-KTP Otomat data itu akan Terintegrasi Tercover langsung Di data Kesejahteraan sosial Kami hanya mengecek saja Kalau dia masih merah Kita cek komponen apa Membuat dia masih merah Lalu kita Lakukan perbaikan Perbaikan Baik Dari dinas sosial sendiri Dalam penyeluruhan Bansos ini Apakah juga mengecek Mereka yang menyalurkan ini Sudah memang tepat sasaran Atau mungkin ada Laporan dari masyarakat Misalnya dari kantor pos Maupun BRI Karena Dengar-dengar ini kan Banyak laporan juga Masyarakat di kampung Yang tidak menerima Dan lain sebagainya Karena penyeluruhan Mungkin di kantor pos Dan di bank Dengan sedikit urusan Ataupun administrasi Yang perlu Itu seperti apa Pak? Ya syukur Awal-awal Semenjak dinas ini Tahun 2021 2021 Dia merger keluar Dari Dinas kependudukan Pemberdayaan perempuan Berdiri sendiri Menjadi opede sendiri Kita Waktu itu Data yang kita Kelola Yang 4 ribu saja Tapi sejak tahun 2021 Dinas ini berdiri Dan Saya dipercayakan Dengan teman-teman Di sini Mengelola data 2021 sampai dengan 2023 ini Sudah tercover tadi 40.176 Artinya Sudah 27.000 Masyarakat tiapin Sudah terlayani Mendapatkan bansus itu Oke kita tahan dulu Kita tahan dulu Untuk jawabannya Kita sapa dulu Di lain telpon Halo selamat pagi RRD Serui Dialogsara OPD Dengan siapa di mana? Halo selamat pagi Iya selamat pagi Dengan Dengan Pak Meli Dengan Pak Meli Silahkan Iya Ini Sangat terpengar Saya dengan Program Suara OPD Di mana Kegiatan Transperansi 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 Saya mau tanyakan Kepada Bapak Tadis Dana bansus itu Diberikan kepada Siapa saja Dari sisi Kelayakan Dan sisi Keadilan Artinya Siapa-siapa Yang layak Mendapatkan Dana bansus Tersebut Karena saya Berjujur Setiap warga Masyarakat Perlu mendapatkan Sesuai Silah jelima Yang berada Di kita punya Negara Republik Indonesia Karena Untuk Kepala Kampung Saya sempat Dijelaskan sedikit Oleh Bapak Kadis Sangat Luar biasa Tapi Sampai Untuk Ketinggal Kampungnya Sendiri Tidak Kebatan Baik Atau Dijelaskan Baik Ini Kadang Menjadi Masalah Bagi Masyarakat Demikian Baik Terima kasih Untuk Pemilih Yang sudah Bergabung Kita juga Masih Menunggu Dari Telepon Anda Yang mau Bergabung Silahkan Dilarang Telepon 0983 32 93 Tidak ada Keadilan Di tengah Masyarakat Terkait Bang Sos Jadi Membotong Juga bakal Lai antara satu Dengan yang lain Pak Tapi Pertanyaan yang Awal dulu Ini Terkait dengan Apakah ada Pengecekan Adakan Laporan-laporan Masyarakat Terkait dengan Penyaluran Di kantor 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 Maupun Di bank Silahkan Jadi Memang Penyaluran Ini Dari Kementerian Sosial Itu Penyalurannya Melalui Dua Dua Instansi Ini Yaitu PT. Post Indonesia Dan Kemudian Bank Untuk PT. Post itu Uang tunai Jadi PT. Post Bayar langsung Ke KPM Keluarga Penerima Manfaat Bayar Di tempat Jadi Ambil Uang tunai Datang Kan ada BNBA Daftar Bayarnya Datang Sebelumnya Kita kirim dulu Jadwal Ke Kepala Kampung Nanti Menunggu Sampaikan Kepala Masyarakatnya Nanti Timnya Teman-teman Di PT. Post Juga Ada Pendampin Dino Sosial Yang kami Ikutkan Pendampin Program Untuk mereka Membayar Langsung Di sana Jadi Masyarakat Hadir Dan bisa Menerima Uangnya Langsung Ada Keluhan Memang Itu Membayarnya Secara Komunitas Mestinya Ketentuannya Itu Dibayar Dari Rumah Ke Rumah Atau Dari Pintu Ke Pintu Tetapi Karena Kondisi Geografis Kita Yang Cukup Sulit Untuk Bisa Membuat Teman-teman Bisa Membayar Dari Dari Rumah Jadi langsung Diarahkan Kepada Satu tempat Mereka Bayar Secara Komunitas Biasanya Kumpul Di Bukota Distrik Atau Kantor Distrik Lalu Dilakukan Pembayaran Masyarakatnya Diarahkan Kepala Kampung Untuk Datang Ke Situ Dan Bisa Menerima Wanya Secara Keluhan Yang Kami Dapat Masyarakat Datang Langsung Ke Dina Sosial Melaporkan Adalah Terkadang Teman-teman Di PT POS Mereka Kalau Keluarga Itu Tidak Hadir Uangnya Dititip Lewat Aparat Kampung Atau Kepala Kampung Itu Yang Sampai Tidak Ini Nah Itu Yang Kadang Ada Keluhan Tapi Itu Di Tahun 2021 Setelah Kita Evaluasi Dari Dina Sosial Kami Tidak Boleh Lagi Titip Uangnya Tidak Boleh Dan Puji Tuhan Di Tahun 2023 Sudah Perbaikan Uangnya Biar Dibawa Kembali Ke kota Dibawa Kembali Ke kota Dan Nanti Masyarakatnya Datang Seri Ambil Di Kanter Pos Datang Ke Dina Sosial Dulu Kemudian Ambil Pengantar Dina Sosial Bahwa Kami Mengecek Ini KTP Ini Namanya Ini Kakak Lalu Dia Bisa Ambil Uangnya Di Sana Baik Tadi Dari Pameli Sendiri Mengenai Keadilan Dalam Penderima Ini Iya Jadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 M4 T6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Kriteria Penerima Bansus Ini Di Atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Kementerian Sosial Itu Ada Sebelas Mereka Ini Yang Layak Menerima Satu Tidak Mempunyai Sumber Mata Pencarian Dan Atau Mempunyai Sumber Mata Pencarian Tetap Jadi Tidak Mampu Memenuh Kebutuhan Dasarnya Dua Pengeluaran Sebagian Besar Dinggunakan Untuk Konsumsi Makanan Pokok Dan Sangat Sederhana Yang Ketiga Tidak Mampu Mengalami Tidak Mampu Atau Mengalami Kesulitan Berobat Ketinaga Medis Kecuali Puskesmas Jadi Dia Hanya Bisa Mampu Kecuali Puskesmas Dia Tidak Bisa Mampu Kedokter Praktek Nah Itu Orang Tidak Bayi Bisa Tapi Bapaknya Sediri Bunya Sediri Tidak Mampu Membeli Pakaian Satu Tahun Sampai Natal Pun Mungkin Dia Tidak Pilih Itu Kategori Tidak Mampu Kemudian Mempunyai Kemampuan Hanya Menyekolakan Anak Sampai Dengan Jenjang LTP Artinya Bisa Anak Mas SMA Tapi Kemudian Putus Bahkan Tidak Kuliah Begitu Itu Orang Tidak Mampu Mempunyai Dinding rumah Terbuat Dari Bambu Tembok Dengan Kondisi Rusak Atau Lantai Berlumut Dengan Kondisi Rusak Kondisi Rumah Itu Dengan Tidak Menggunakan Keramik Kemudian Dinding Atap Dan Lain Sebagainya Mempunyai Penerangan Yang Tidak Ada Artinya Tidak Ada Listrik Kemudian Rumahnya Cuma Ukuran 8 Meter Bersigi Rumah Itu Kecil Tidak Ini Orang Papua Ini Kan Anak Yang Tua Kawin Keluarganya Anak Mantunya Masih Tinggal Dalam Rumah Satu Rumah Ada Kepala Kepala Kewara Jadi Kalau Syarat Rumahnya 8 Meter Persegi Orang Tidak Mampu Baik Kita Tahan Dulu Kita Berhak Berhak Menerima Pak Pak Kadis Kita Tahan Dulu Kita Sapa Di Lain Telepon Halo Selamat Pagi Reris Rui Oke Kita Singgung Terkait Dengan PKH Dan BPMT Nah Sementara Untuk PKH Ini Ini Kan Ada Total Jumlah Uang Yang Diterima Dan Bervariasi Bisa Dijelaskan Apakah Ini Ditentukan Oleh Jumlah Anak Yang Ada Dalam Keluarga Atau Ekonomi Dari Kepala Keluarga Atau Bagaimana Karena Dengar Ini Ada Sejumlah Uang Yang Diberikan Sesuai Dengan Jumlah Total Keluarga Di Dalam Rumah Itu Kalau Itu 200 Ribu Per Bulan Jadi Nanti Tiga Bulan Sekali Ya Dia Terima 600 Ribu Jadi Sudah Untuk BPMT Kalau PKH Itu Dia Tergantung Dari Aktifnya Komponen Jadi Kalau Komponen Anak Sekolah Itu Kalau Dia Punya Terdaftar Di Sekolah Dia Punya Nomor Induk Sekolah Nasional Begitu Jadi Dia Terdaftar Data Dapodik Data Pokok Pendidikan Di Sekolah Begitu Lalu Kita Aktifkan Di Sini Kemudian Kalau Ibunya Hamil Itu Pendamping Harus Foto Ibunya Berpakaian Daster Kemudian Anak Sekolah Kalau SD SMP SMA Mereka Difoto Pake Baju Seragam Di Tampak Depan Rumahnya Lalu Kita Operatornya Upload Di Aplikasi SINJI Maka Komponen Ibu Hamil Dapat Uang Apalagi Rumah Lagi Kalau tidak Layak Lagi Dapat Lagi Rumah Tidak Layak Itu Nanti Kita Usulkan Untuk Mendapatkan Rehabilitas Tapi Jangan Yang Rumah Layak Lalu Langsung Bikin Tidak Baik Ini Ini Kita Perlu Jelaskan Bahwa Kalau Masyarakat Ini Dia Dapat Bantuan Rumah Dari Dana Kampung Dibangun Kepala Kampung Itu Harus Kita Foto Juga Itu Memang Bukan Bantuan Dari Kementerian Sosial Atau Dari Bantuan Pemerintah Daerah Tetapi Itu Dari Bantuan Pemerintah Juga Jadi Kategorinya Dia Sudah Punya Rumah Rumah Yang Layak Huni Tetapi Komponen Pendapatan Orang Tuan Atau Bapak Mama Penghasilannya Itu Tidak Memiliki Syarat Jadi Dia Bisa Tetap Dapat Oke Kita Tahan Dulu Pak Halo Selamat Pagi RR Serui Suara OPD Dengan Siapa Dimana Baik Silahkan Baik Kedua Bapak Bungkus Dengan Tepat Sayang Sekali Terputus Bisa Dicoba Kembali Di Lain Telepon 0983 32 93 Kali Sambil Kita Menunggu Sambil Kita Berbincang Berdialog Dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulau Niapen Pak Saskar Pedero Tadi Sudah Dijelaskan Jadi Ada Kriterianya Jadi Walaupun Sudah Dapat Bantuan Dari Desa Misalnya Satu Unit Rumah Yang Sudah Dibangun Layak Namun Ada Kriteria Kalau Itu Dipenuhi Berarti Masih Bisa Menerimanya Sesuai Dengan Pendapatan Ekonomi Oke Mendingan Anda Bisa Bergabung Di Lain Telepon 0983 32 999 32 93 Kali Terkait Dengan Transparansi Bantuan Sosial Di Kabupaten Kepulauan Yapen Nah Tadi Sudah Disinggung Oleh Pak Kadis Bahwa Total Untuk Tahun Ini Ada 40 Ribu Ya 38 Ribu Ada 2 Ribu Yang 39 Ribu Yang Masih Harus Kita Lakukan Perbaik Oke Kita Lain Telepon 0983 32 93 Kali Halo Selamat Pagi Halo Selamat Pagi Dengan Siapa Dimana Oke Nampaknya Belum Bisa Bergabung Bersama Kami Bisa Kembali Anda Mencoba Di Lain Telepon 0983 32 9 9 9 Nah Ini Nanti Kita Bahas Terkait Dengan Bagaimana Cara Untuk Kita Bisa Mengakses Mengetahui Data Penerima Kita Tahu Kita Dapat Atau Tidak Seperti Itu Nah Nanti Langsung Bisa Dijelaskan Tadi Saya Belum Menjelaskan Untuk PKH Yang Dibansu Diberi Itu Dananya Itu Apa Namanya Jumlahnya Relatif Relatif Tidak Sama Kalau Komponennya Aktif Sama Bisa Sampai 3 Juta Jadi Rata-rata 2 Jutaan 1 Juta 800 Itu Yang Di Bank Itu Untuk PKH Yang Di Bank Kalau BPNT Yang Di PT POSI Tadi 600 Itu Cuma Yang Di Bank Ini Memang Kita Ada Kendala Masalah Itu Buku Rekening Itu Kadang Masyarakat Tidak 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 Tau Bahwa Dia Ada Punya Uang Masuk Dia Ada Punya Buku Rekening Tidak Tau Itu Karena Sebenarnya Itu Kewajiban Dari Bank Bank Punya Tanggung jawab Untuk Menyalurkan Melaporkan Kepada Dina Sosial Bahwa Buku Sudah Tercetak Sekian Uangnya Masuk Sekian Sehingga Kita Bisa Memberikan Surat Ke Masyarakat Kepulah Kampung Menyampaikan Masyarakat Bisa Mengambil Bukunya Di Bank Mengambil Uang Uang Pake Atem Itu Bukunya Sudah Khusus Untuk Bantuan Itu Halo Selamat Pagi Dengan Siapa Dimana Selamat Pagi Selamat Pagi Dengan Siapa Dimana Dengan Bakario Di Pompong Pasir Puti Iya Oke Ini Menurut Tiga Hari Kalau Bakari Tidak Lata Selam Tahun 2008 Lata Tidak Lata Tidak 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 Bisa Di Masyarakat Tidak 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 Satu Rumah Bisa Sampai Delapan Keluarga Bisa Terima Itu Bagaimana Teraturan Bagaimana Itu Coba Diulang Bisa Diperbesar Sedikit Suaranya Ya Ini Bagaimana Kalau Satu Rumah Bisa Delapan Orang Delapan Keluarga Bisa Terima Wah Itu Bagaimana Kalau Bapak Desen Bapak Desen Bapak Desen Keluarga Oke Ya Baik Nanti Baik Terima kasih Sudah Menghubungi kami Di line Telepon 0983 32 93 Kali Walaupun Sedikit Yang kami Simak Memang Sedikit Tidak Jelas Dengan Penyampaian Nanti Bisa Dicoba Dicari Tempat Yang Bagus Untuk Signalnya Sehingga Bisa Kami Dengar Apa Yang disampaikan Baik Di line Telepon 0983 32 93 Kali Bagi Yang Ngendak Bergabung Pagi Ini Kita Langsung Dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Iapen Ya Line Telepon 0983 32 9 99 Ya Tadi Kita Bahas Terkait Dengan Data Penerima Yang Mana Luar biasa Karena Tahun Ini Bertambah Dibanding Tahun Sebelumnya Karena Dikejar Juga Instansi Terkait Dengan Program Jebol Ini Langsung Tercover Karena Disitu Ada Status Pekerjaan Jadi Ini Berpengaruh Juga Dengan Mereka Yang Melakukan Perekaman KTP Dan Memberikan Data Bisa Dijelaskan Ini Karena Ini Juga Berhubungan Dina Sosial Jadi Ini Juga Sekalian Kita Sosialisasi Juga Ini Masyarakat Kalau Melakukan Perekaman KTP Dan Kartu Keluarga Itu Jenis Pekerjaannya Harus Jelas Harus Jelas Kalau Dia Petani Petani Kalau Dia Nelayan Dia Mengisi Dalam Kartu Keluarganya Itu Nelayan Begitu Karena Itu Yang Menjadi Akan Begitu Dia Data Terintegrasi Dengan Data Kesejahteraan Sosial Maka Statusnya Adalah Sebagai Petani Atau Nelayan Petani Atau Nelayan Begitu Nah Kalau Wirah Swasta Itu Nanti Dianggap Pengusaha Padahal Masyarakat Tidak Mampu Ketapkan Dia Isi Wirah Swasta Dianggap Pengusaha Akhirnya Dia Putus Pengusaha Mampu Jadi Nanti Dia Tidak Dapat Jadi Bagusnya Itu Isi Petani Atau Nelayan Gitu Supaya Nanti Dili Bikin Barang Lain Lagi Untuk Hidup Jadi Kalau Nelayan Jangan Wira Swasta Nelayan Apalagi Karena Dapat Proyek Terus Ganti Akhirnya Hilang Itu Berpengaruh Sekali Baik Peninggar Gila Telepon 0983 32 999 Sejauh mana Dina Sosial Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Bantuan Bantuan Ini Karena Jarang Sekali Kita Dengar Dina Sosial Lakukan Sosialisasi Terkait Dengan Bantuan Bantuan Ini Oh Ya Di Kampung Kampung Kalau Di Kota Sudah Berapa Bayaran Jadi Sebelum Bayar Masyarakat Disosialisasi Dulu Jadi Sosialisasi Itu Itu Pas Mau Bayar Baru Lakukan Sosialisasi Iya Berarti Masyarakat Bakalah Juga Tidak Apa-apa Karena Baru Dengar Ini Teman-teman Kita Di Kadek Yang Pendampin Ini Mereka Juga Digaji Untuk Itu Tugas Mereka Digaji Dari APBN Juga Pendampin PKH Itu Jadi Makanya Mereka Wajib Melakukan Sosialisasi Dina Sosial Juga Lakukan Sosialisasi Kepala Kampung Juga Sudah Beberapa Kali Kami Kumpulkan Melati Operator Dan Kami Sosialisasi Juga Jadi Sebenarnya Kepala Kampung Yang Dia Rajin Mengupdate Masalah Ini Dia Bisa Mampu Sosialisasi Kepada Warganya Juga Jadi Kalau Dengar Ada Aplikasi Yang Bisa Diakses Kepala Kampung Khususnya Operator Ini Bisa Dijelaskan Data Ini Bisa Di Input Juga Dari Kampung Kepala Kampung Warga Masyarakat Bisa Langsung Mengecek Kepala Kampung Bisa Lihat Sekarang Kita Mau Bayar Tahap 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 Tiga Tahap Tiga Sebelum BNBA Keluar Dari Jakarta Keluarkan Dari DTKS Kepala Kampung Sudah Tahu Di Kampung Saya Ini Nama Nama Yang Cek Cek Bansos Jadi Satu Fitur Lagi Dari Siksen Gitu Sendiri Dan Itu Yang Kami Lakukan Pelatihan Kepala Kampung Di Tahun 2022 Itu Distrik Yang Proaktif Waktu itu Kita Bersurat Dan Menyampaikan Ke Sekretaris Daerah Dan Surat Itu Kita Kirim Ke Kampung Tapi Ada Kepala Kampung Yang Datang Ada Distrik Yang Proaktif Mendorong Kepala Kampung Ada Yang Tidak Distrik Pendensi Itu Seluruh Kampung Sudah Ikut Pelatihan Distrik Empimoy Seluruh Kampung Kelurahan Ansus Kemudian Distrik Di Dalam Kota Distrik Dalam Kota Distrik Kepin Selatan Kampung Barawika Dari Delapan Kampung Jadi Kampung 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 Sekretaris Kampung 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 Dia Lihat Warganya Ada Yang Meninggal Dunia Dia Bisa Keluarkan Dia Penerima Bansos Atau Dia Usul Pengganti Suaminya Meninggal Bisa Usul Istrinya Sebagai Pengganti Pengganti Bansos Dan Bisa Dilakukan Langsung Oleh Operator Kampung Jadi Mereka Bisa Tahu Kapan Nama Namanya Turun Kapan Bayarnya Mereka Bisa Tahu Perubahan Nama Misalnya Dia Terima Di Teriulan Pertama Tahap Pertama Tahap Kedua Tidak Terima Ini Bagaimana Hal Apa Yang Mempengaruhi Sehingga Dia Tidak Terima Misalnya Namanya Ada Di Tahap Pertama Nah Ini Bagaimana Sistemnya Itu Bisa Dari Komponennya Itu Bisa Dari Komponennya Jadi Ada Salah Satu Komponen Yang Tidak Aktif Atau Bisa Dari Kartu Keluarga Dari Nick Nick Dari Nick Kan Ini Bukan Nomor Kaka Tapi Nomor Nick Jadi Kalau Di Dalam Khusus Untuk BPNT Kalau Komponen Yang Selamanya Diterima Bapaknya Saja Kalau Bapaknya Saja Komponen Lain Belum Masuk Bisa Saja Apa Pada saat Melakukan EKTP Perbaikan itu Kartu keluarga itu Kartu keluarga itu Belum diaktifkan Kan disini Bukan Bukan kami yang Mengaktifkan Kartu keluarga itu Diaktifkan langsung oleh Duk Capi Jadi sudah melakukan Perekaman Tetapi Belum diaktifkan Belum diaktifkan Belum diaktifkan Oke kita tahan dulu Kita tahan dulu Kita terima dulu Di lain telpon Halo selamat pagi Halo dengan siapa dimana Halo 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 Rely Serui Dengan siapa dimana Halo Iya Dengan papa siapa dimana Oke Baik Bisa dilanjutkan lagi Sambil kita menunggu Silahkan pak Ya mungkin nanti Hal yang teknis Bisa pitiin Tambahkan soal Iya Ada operatornya Disini silahkan Oke terima kasih ya Iya Saya menjelaskan Tentang Tahap pertama Namanya masuk Kemudian Tahap keduanya Namanya tidak masuk Iya Itu ada beberapa Kendala yang Kita Lihat di aplikasi Contohnya Biasanya itu Yang bersangkutan Dia tahap pertama Masuk Berikutnya tahap Kedua Namanya tidak masuk Itu dia berpindah komponen Dia berpindah komponen Karena Mulai tahun 2022 Ke 2023 Komponen yang ada Sebagai penerima bansos Dia sudah tidak Ke komponen anak-anak Karena komponen anak-anak itu Sudah masuk ke program Berbeda lagi Dia sudah programnya berbeda Karena Anak-anak disini Dia sudah tidak terhitung Anak-anak yang tidak sekolah Tapi anak-anak yang Sekarang sekolah saja Jadi dia sudah Pindah program ke KIP atau KUK Begitu Kartu Indonesia Pintar Dan Kartu Indonesia Kuliah Nah Biasanya Dia berpindah Itu terjadi pada pelajar Nah bagaimana Kalau orang dewasa Orang dewasa itu Dia rata-rata Berpindah ke Bapak atau Mama Iya Karena rata-rata Tahun 2023 ini Dia lebih mengacu Ke nama ibu kandung Ibu saja yang bisa masuk Dalam penerima bantuan Karena Di tahun 2023 ini Dia lebih spek Ke komponen keluarganya Makanya Awalnya Bapak punya nama Nanti berikutnya Dia Mama lagi Karena Mama yang masuk Memiliki komponen Komponen ibu hamil Dan menyusui Menyusui Dilihat dari Dilihat dari situ Sisi itu ya Oke Baik Dari 40.176 Nah tadi 38.000 Masih dalam Perbaikan Pak Di dalam ini Ada juga Kaum di Fabel Seperti tadi ada Untuk mereka Bansos Ini sudah terlata Silahkan Pak Kadis Nah bagaimana proses Pelayanannya Bagi mereka Jadi Di 2000 Sebelumnya Itu Apa Mereka ini Tidak masuk Tidak ada PKH Di Fabel PKH Lansia Tidak Tapi di 2023 ini Mereka sudah Masuk Jadi Yang penting Kepala keluarga itu Kalau dia Punya orang tua Lansia Ada Dia harus masukkan Dia di dalam Kartu keluarga Begitu Kalau dia tidak masuk Ya jelas Dia tidak bisa dapat Begitu juga di Fabel Atau Buatkan dia Punya kartu keluarga Sendiri Lansia itu Punya kartu keluarga Sendiri Itu bisa Gitu Atau di Fabelnya Di Fabelnya Kemudian Tadi ada juga Yang tadi Nama tidak muncul Lagi di tahap Dua Itu Kalau sudah Meninggal dunia Sudah meninggal dunia Itu harus Dilaporkan Itu kan Laporannya Laporkan dulu Ke Duk Capil Untuk dibuat Akta kematian Dari keluarga Bukan dari kampung Dari keluarga Laporkan untuk Dibuat akta kematian Oleh Duk Capil Supaya nanti Duk Capil Dia aktifkan Akta kematiannya Otomat Nanti dia Punya Bansusnya Itu akan terputus Terputus Akan terputus Nah tapi Bisa diusulkan Perwalian Perwaliannya Nah itu Mekanisme Mekanisme Jangan sampai Ada yang takut Untuk nanti putus Terima lagi Ternyata bisa Diasulkan Perwaliannya Tapi sesuai dengan Kriteria ya Pak Jadi sebetulnya Dia pupasi Semua Data dia dapat Tidak dapat Itu ada di Kependudukan Data kependudukan Makanya Kami Dinas Sosial ini Berterima kasih Sekali untuk Teman-teman Di Duk Capil Karena Masyarakat Kalau sadar Pentingnya Data kependudukan Itu terkait Dengan berbagai Bantuan Dari Pemerintah Jadi bukan Dibansus saja Tapi kementerian Lain pun Mereka menggunakan Data itu Data kependudukan Itu untuk Mendapatkan Bantuan Cuma masyarakat Kita ini Kalau Ada kasus Juga Tidak semua Masyarakat Begitu ada Bantuan nelayan Dia rubah Dia punya Pekerjaan Kartu keluarga Itu dari petani Dia rubah Ke nelayan Untuk dapat Bantuan saja Nanti ada Bantuan pertanian Dia pergi Rubah lagi Nelayan Dia pindah Ini sudah Kedapatan Dia punya Bansusnya juga Dia terganggu Di situ Baik Lain telpon 983-3993 Kali pendengar Yang hendak Bergabung bersama kami Di pagi hari ini Bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulau Niapen Topik kita Transparansi Dan akuntabilitas Penyaluran Bansos Bantuan Sosial Di Kabupaten Kepulau Niapen Nah Tadi Kita sempat juga Menyinggung Terkait dengan Penyaluran langsung Di lapangan Misalnya Ke distrik Ataupun Kepala Kampung Di kantor Balai Kampung Nah Di Niapen ini Untuk penyaluran Di Kepala Kampung Sendiri ini Ada juga Keluar masyarakat Yang tidak sampai Di tangan mereka Ini bagaimana nih Pak Sebenarnya ini Tanggung jawabnya siapa Kalau tidak sampai ini Itu tanggung jawabnya Penyalur Harusnya tanggung jawabnya Penyalur Harus memastikan Uang itu harus sampai Di tangan mereka Jadi Kembali lagi Kepala Kampung Juga harus Ikut bertanggung jawab Apabila Tanggung jawabnya Adalah Memastikan Atau Bisa Menghimpun Masyarakatnya Dalam Ke lokasi Pembayaran Supaya mereka bisa Menerima uangnya Secara langsung Jadi tidak pakai titip Menitip Kalau titip Menitip Tidak aman Baik Lain telepon 983-32-999 Tadi sudah dijelaskan Jenis-jenis Bantuan sosial Terus Mekanisme Kriteria penerimanya Seperti apa Terus Bagaimana Jadi tidak hanya Uang saja Tapi juga Pelayanan-pelayanan Seperti tadi Pelayanan kesehatan Ini yang mungkin Sebagian besar Masyarakat kita Belum tahu Karena kurangnya Sosialisasi Nah dari dinas sendiri Punya program-program Apa ke depan Untuk memberikan Edukasi Sosialisasi Kepada masyarakat Terkait dengan Bantuan sosial Ataupun program Dari dinas sosial Ya Terutama PBJKN ini ya PBJKN ini kan Masyarakat Banyak yang Belum Belum Merasa penting Dengan Program yang satu ini ya Terutama kita Orang Papua ini Karena menjadi Budaya ya Kita sakit Tapi kita jalan Tetap berkebun Tetap Kita anggap Bukan sakit Sakit sedikit Sembuh sudah Kita anggap sudah sehat Padahal Nanti saat kita sakit Benar-benaran Sudah tadu-duitul Baru kita datang Ke rumah sakit Dengan kondisi yang sudah Sudah Sekarat Nah kemudian Nah kemudian Bagaimana dia Rumah sakit Teman-teman di Kesehatan bisa memberikan Pelayanan gratis Kepada dia Nah dia ada punya hak Yang negara berikan Negara siapkan Pemerintah siapkan Yaitu di pelayanan Penerima bantuan Jaminan kesehatan nasional Ya Nah ini salah satu program Yang sangat baik sekali Dan Mereka bisa berobat Secara gratis Dimana saja Tapi dia harus Tahu bahwa dia itu Sudah terdaftar Atau belum itu Nah Dia harus tahu Dan sehingga Karena sekarang ini Di Ketentuan baru ini Sudah tidak ada lagi Cetak-cetak kartu Kartu itu JKN itu Atau kartu BPJS BPJS Ya Sudah tidak pakai kartu Itu lagi Visi kartunya Sudah tidak dicetak lagi Itu pakai NIC NIC Ya Pakai NIC Jadi Datang kasih tahu Nama Kita NIC-nya Kita cek Langsung Kalau sudah tercover Sudah terdaftar Pasti ya Kalau melalui NIC KTP itu Jadi nanti di rumah sakit Mereka Minta itu juga Benar Mengecek Oh iya Sudah tercover Tapi harus kembali Ke dina sosial Sebagai bukti Kita memberikan Di pengantar Rekomendasi Bahwa dia sudah Terdaftar Di sini Yang sudah punya Pegang kartu fisik Tetap digunakan Oke Pak Saya lupa tadi Saya lupa tadi Tadi kita Sempat menyinggung Tentang data Nah untuk total Anggaran yang disediakan Di tahun ini Itu berapa Pak Kita di IAPEN Khususnya Kalau untuk tahap 1 Lewat PT POS Kita ada 6 miliar Oke bisa Ya dicek dulu Total anggaran Kita juga perlu tahu Ya Kalau yang di PT POS Ini Ya BPNT saja Tahun 2023 Di tahap 1 Itu ya 6 miliar 615 6 miliar 615 Juta 600 Rupiah 6 miliar 600 juta Lebih Itu di kantor POS Tapi dia bertahap Dia bertahap Untuk 1 tahun ini Jadi ada yang Misalnya tahap 1 Masuk itu Saya sebut saja Misalnya Jumlah penerimanya Adalah 8000 Itu tahap 1 Tidak sekaligus 8000 masuk Jadi Ada yang nanti Misalnya masuk 3000 dulu Atau 4000 dulu Nanti di dalam Periode tahap 1 Itu muncul lagi Muncul lagi Ya Di dalam periode tahap 1 Itu muncul lagi Misalnya nanti dia munculnya Di bulan Ini kan jurnal Maret ya Tapi nanti dia munculnya Di bulan April Atau Mei Begitu Jadi tidak Tidak sekaligus Apa Turun Jadi itu Untuk yang PKH nya ya Ada 6 miliar Sekian ya Nah teman-teman PT POS yang Lebih tahu Karena dana itu kan Langsung Tapi setidaknya kan Dinas teknis juga Harus mengetahui Jumlah ada total dana Yang diseluruhkan itu Untuk dapat Sistem pengawasan Dan lain sebagainya Memang Dinas sosial juga Akan tetap Mengawasi Ataupun Mengawasi Untuk penyaluran ini Sejauh ini Masih baik-baik saja Masih baik-baik saja Dari mana Ini juga perlu dicek kembali Ya itu Misalnya pendamping Pendamping dengan teman-teman Kantor POS Mereka verifikasi Harus verifikasi Lihat KTP nya Lihat KTP ini ada dalam KK atau tidak Jangan Ini kan bukan saya Saya dalam KK Tapi saya ambil KTP saya datang Harus dicek lagi Namanya Nama yang di KTP Ada di dalam kartu keluarga Atau tidak Kalau itu berarti Aku boleh ambil Boleh ambil Kalau tidak Tidak bisa Tidak bisa diwakilkan Seperti di balai kampung Oke pendengar kita Masih memberikan Kesempatan bagi Anda Di 0983 32999 32999 0983 3293 Dialog kita Langsung bersama dengan Kepala Dina Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen Pak Saskar Pediro Terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas Penyeluruhan Bansos Di Yapen Ya dibilang Bansos ini Kemarin juga sempat Beberapa kepala kampung Dalam penyeluruhannya itu Dimaki Juga dibicarakan oleh Masyarakat Gara-gara mereka Tidak dapat Diorang ingin tahu juga Gimana sih Bisa mendapatkan Dan proses pendataannya Sehingga Diorang juga bisa dapat Nah ini juga bisa Bisa diinformasikan Secara jelas Untuk mendapatkannya Karena Kalau kita bilang Persyaratannya memang Sudah jelas Tapi bagaimana Untuk mendapatkannya ini Iya Jadi Sekali lagi Untuk mendapatkan itu Dina Sosial Tidak mengusulkan Dina Sosial Kabupaten Kota Tidak mengusulkan Kepala Kampung Tidak mengusulkan Memang Kepala Kampung ini Dapat cacimaki banyak Nah itu Karena Kepala Kampung Punya keluarga Jadi dia punya keluarga sejen Dia kasih Masuk Tidak Kepala Kampung Tidak mengusulkan Sama sekali Tidak punya Koneksi Itu dari Bapak Ibu punya Data Kependudukan Kartu keluarga itu Kalau sudah tidak aktif Kartu keluarga Yang masih tanda tangga manual Segera Lapor Dan segera ganti Bikin kartu keluarga Yang barcode Yang aktif Iya Karena sesungguhnya Nama Bapak Ibu Sudah terdaftar DTKS Tapi tidak aktif Masih merah Berah Jadi kalau nanti Bapak Ibu ganti Kartu keluarga baru Yang sudah barcode Nah Tapi Kalau dia ganti tahun ini Tidak bisa otomat Dia dapat tahun ini Kan ini anggaran Kan harus tunggu lagi Tahun anggaran berikut lagi Begitu Ya bersyukur Kalau nama ada Kalau kita lakukan perbaikan Yang M40 M40 ini Kita lakukan perbaikan Tidak otomat Kita lakukan perbaikan Di tahap 1, 2 Lalu tahap 3, 4 Dia dapat Tidak bisa juga Berarti tunggu Nanti Di tahun berikutnya Iya Kemudian Di nasional Di Kementerian sosial itu Tidak ada kuota Ya ini perlu saya jelaskan Tidak ada kuota Provinsi Papua Sekian 10 ribu Sekian 100 ribu Lalu ketuluhan Yapen Dapat 40 ribu Tidak 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 ada kuota Dia reguler biasa Sejujurnya Regular biasa Regular biasa Tergantung dari Dinas kabupaten kota Aktif mengupdate datanya Begitu Pak satu lagi Ini ada masyarakat yang Mungkin saya tinggal Di Nabire Tinggal di Biak Tinggal di luar serui Ketika penyeluruhan bahan sos itu muncul Mereka datang mempertanyakan Mereka dapat apa tidak Ini juga Perlu dijelaskan kepada Itu juga Komponen Komponen alamat Alamat ini juga Ini kan Mempengaruhi juga Dapat kemudian Periode berikut Tidak dapat lagi Itu bisa Masalahnya Di alamat Tidak diketahui Alamat Ganda Alamat Tidak jelas Tidak diketahui Ini pemekaran kampung Ini manusianya Ada di kampung Saya kasih contoh Saya kasih contoh di Kampung Kepulauan Nambah itu Di kampung Rondepi Dengan sebelahnya Kampung Torua Torua Saya belum ada Pemekaran Torua Semua ini adalah Kampung Rondepi Waktu pemekaran warga yang masuk ke Torua ini Tidak melakukan perubahan Data alamat Alamat Kependudukan Kartunya tetap jalan Jadi langsung alamat Tidak diketahui Langsung merah Di situ Jadi uangnya tidak masuk Uangnya tidak masuk Jadi Sudah berpindah Data Kependudukannya Pemekaran alamat Kampung itu Tidak dilakukan Tidak diikuti Dengan perbaikan data Di kependudukan Jadi alamat Tidak diketahui Alamat Tidak diketahui Bisa saja Sudah Bukan domisi Serui lagi Pelawannya Pindah lagi Bisa Pindah di domisili Tempat lain Kalau dia sudah Pindah domisili Mestinya dia pindah dong Pindah domisili Supaya jangan dia masuk Penerima bansos Berarti kalau Masyarakat yang sudah Biasa terima bansos Misalnya di Nabire Harus ke Nabire Terima bansos disana Tidak bisa dipindahkan kemari Tidak bisa Harus dia pindahkan Status kependudukannya Status kependudukannya Yang penting Sudah terdata Pindahkan status Kependudukannya Ke Yapen Pastinya namanya ada Begitu Pindah ke sana juga Otomatis Sudah langsung dapat Periode itu Hanya 600 ribu Harus lari ke Nabire Bawa baru kembali Sudah berat di ongkos Transportasi Jadi harus lapor juga Ke dinas Lapor Selain kependudukan Disini Supaya kita juga Keluarkan dari DTKS kita disini Karena dia sudah Terdaftar di DTKS kebupaten Nabire Baik Mendengar kami masih menunggu Dengan telepon Anda Yang ada bergabung Di lain telepon 0983-3293 kali Kita punya waktu 6 menit tersisa Dalam dialog Seorang OPD Kerjasama Humas Pemda Dan RRI Kami tunggu Anda Di 0983-3293 kali Dialog kita Topik transparansi Dan akuntabilitas Penyeluruhan Bansos di YAPEN Sangat jelas sekali Ternyata ada beberapa Faktor sehingga Tidak bisa dapat Bansos Padahal sudah memenuhi Kriteria Namun itu beberapa Faktor itu Seperti identitas diri Dan lain sebagainya Ini perlu Di Perbaharui oleh Masyarakat Kabupaten Kepulauan YAPEN Termasuk Kartu keluarga Maupun KTP Kartu keluarga Yang belum memiliki Barkot dan lain sebagainya Masih ternatangan Pejabat yang lama Ini yang masih Ditemui Ya Pak ini mungkin masih Ini saya lupa Ini jelas sekali Kartu keluarga Yang masih Ternatangan Pejabat yang lama Ini masih ada Sampai sekarang Banyak Banyak ya Ditemukan ya Itu banyak Kita ketemukan juga Jadi Biasa mereka Datang ke Saya selama ini Belum dapat Bansos Dia bawa kartu keluarganya Setelah saya lihat Oh ini Tapi Kartu keluarganya Masih ternatangan Pejabat yang lama Dua pejabat lama Saya bilang Bapak bawa kembali Ketemu Kepala Kampung Untuk minta tolong Kepala Kampung Untuk bisa Bantu Bapak dan Mama Antar ke kota Untuk bisa urus Keluarga yang baru Jadi itu Masalahnya banyak Nah mengenai masalah-masalah Di kabupaten ini Apakah juga Ada informasi Atau tindak lanjut Ke kementerian Artinya Menyikapi bagian ini Apakah ada Ya Kita Kita Langsung online Jadi Keluhan Masyarakat itu Lewat aplikasi Sinci Langsung kita laporkan Kemudian Pendampinnya juga Langsung laporkan Jadi nanti Perbaikan dilakukan Secara periodik Oke baik Kita sampai dulu Satu penelfon terakhir Ya Halo selamat Pagi jelang siang Dengan siapa di mana Selamat siang Ya silahkan Saya mau tanya Ya dengan Bapak siapa di mana Dengan Pak Sem di Banawa Baik Pak Sem di Banawa Silahkan Pak Saya mau tanya Bansos itu Bisa Pensionan bisa dapat Sekatiga Iya Pensionan pegawai Oke Bisa dapat Sekatiga Baik Baik Tadi sudah dijelaskan Ya lebih awal Tapi Bapak harus Pertegas lagi Bansos itu Pensionan bisa dapat Kata Radha Oke Ya Bapak Sem Selamat siang ya Pensionan tidak bisa dapat Kenapa Bapak Pensionan pegawai negeri Pensionan TNI Polri Itu tidak bisa dapat Karena ada punya Upat tetap Yang terima gaji pensiun itu Itu disebut Upat tetap Jadi tidak bisa dapat Kalau nanti Selama ini ada yang dapat Pensionan dapat Nanti sistem akan Ketahuan Di aplikasi akan ketahuan Meskipun lansia Iya Meskipun lansia Ya Pension janda juga Tidak boleh Pension duda juga Tidak boleh Ya meskipun sudah Lansia ya Tapi untuk pelayanan lansia itu Kami ada program lain Ada program lain Ya Walaupun Bansos tidak dapat Tapi ada program lain Nah ini Program lain untuk pelayanan lansia ada Tapi kalau Bansosnya tidak bisa Karena dia ada punya Gaji pensiun Ya Jadi Bapak CM begitu ya Bapak tidak dapat Minta maaf ya Itu ketentuannya begitu Jadi Kemudian Ya kesempatan ini Saya tegaskan lagi Bahwa Masyarakat dengan upat tetap Seperti kepala kampung Dan aparatnya BAMUSKAM Dan anggotanya Karyawan Yang kerja di toko Perusahaan Kemudian masyarakat Yang sudah mampu Begau negeri aktif Itu tidak layak Mendapatkan bantuan ini Itu masyarakatnya Sama sekali Tidak punya penghasilan Mereka itu yang bisa Mendapatkan bantuan ini Saya juga informasikan Bahwa saat ini Kita sedang melakukan Pendataan Tim dinasosial Dan pendamping Sudah turun ke kampung-kampung Ini mendatain Data Kita Kesejahteraan sosial Kita mengecek Mengecek ya Mengecek Selamanya dia terima Tapi dia perumah Bagaimana Jadi kita foto lagi Ulang lagi Ini informasi Buat masyarakat Kabupaten Kepala Dinasosial Tengah melakukan Pendataan Pendataan kemiskinan Pendataan kemiskinan Hal-hal apa saja Yang perlu disiapkan oleh Masyarakat Dalam pendataan ini Suratnya sudah kami kirim Surat sekda Sudah pemberitahun Sudah kami kirim Dan tim sudah ada disana Masyarakat mendukung Dalam arti Memberikan Menyiapkan kartu keluarganya Supaya kita lihat Kartu sudah aktif Atau belum Nanti kita cukup foto saja Kemudian kita foto rumahnya Empat dimensi Foto lantai Foto tampak depan Tampak samping Foto Plafon Ya begitu Jadi foto Itu Supaya kita Laporkan di aplikasi Dia terima Bansos Tapi dia punya rumahnya Belum layak Belum layak Karena itu dimintakan oleh Kementerian Sosial Jadi perlu ada Data yang akurat Terkait dengan Pendataan ini Sehingga Apabila nanti Ada kecuran bantuan Bisa menjadi Perhatian juga Baik Kita sudah berada di penghujung Dialog di saat ini Bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Nyapen Pak Sosker Pederol Dan juga ada operator Dari Dinas Terima kasih Yang terakhir Mungkin Pak Terkait dengan Bansos untuk Ini udah mau Tahap penyeluruhan lagi nih Pak ya Tahap 3 Ini dipastikan nanti Tanggal berapa nih Yang Tanggal 3 Tahap 3 ini Dalam waktu dekat Atau bulan Agustus Atau bulan September nih Agustus Agustus Per September ya Oke Nah Himbawan kepada masyarakat Kita Masyarakat Kepulauan Kepulauan Nyapen Untuk Bansos ini Dan juga para kepala kampung Turut memberikan informasi Yang akurat mengenai Bantuan sosial ini Silahkan Pak Ya Jadi tahap 3 nanti Pelayanannya di bulan September ya BNBA nya turun Agustus turun Mungkin pelayanannya September Seperti biasa Yang melalui PT POS PT POS akan menyalurkan Dan yang melalui Bank Masyarakat yang sudah mendapatkan buku Atau memegang buku Bisa melakukan pengecekan Kalau hari ini pun Terutama yang di bank Ada yang belum Mendapatkan buku Atau belum menarik uangnya Bisa langsung Pergi ke bank Untuk mengecek uangnya Supaya melakukan penarikan uang Atau bisa mengambil bukunya di bank Karena kurang lebih Di bank itu Masih ada 370 buku Yang belum diambil oleh KPM 370 buku Yang belum diambil Yang belum diambil Masih ada di bank Nah untuk itu Masyarakat perlu Harus pergi Karena itu ada uangnya Ada uang Itu bukan tidak ada uang Tapi ada uang Karena sudah ada BNBA Sudah ada BNBA Jadi yang 300 sekian ini Harus dicek dulu Yang belum bawa buku di bank Ini harus secepatnya Karena ada uang Jadi dia datang ke dinas Nanti kami kasih Kami cek namanya Di aplikasi Lalu kita keluarkan Rekomendasi dari aplikasinya Ada rekomendasi dinas Kita keluarkan Dia bisa mengambil uangnya Di sana Jadi ambil uang ini Tidak ada perwakilan Tidak ada perwakilan langsung Baik yang di PT POS Maupun yang di bank Tidak boleh ada perwakilan Baik terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan IAPEN Pak Saskar Paidiro Atas waktunya Dan juga untuk Koperator DTKS Pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan IAPEN Pak Pit Hein Maniokori Terima kasih Terima kasih untuk pendengar kita sekalian Saya Agustin Ustanawani Mengucapkan terima kasih Kita akhiri Dialog Surah OPD Kerjasama Humas Pemda IAPEN Bersama R.R. Serui Dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan IAPEN Dengan topik Transparansi dan Akuntabilitas penyeluruhan Sosial Kabupaten Kepulauan IAPEN Sampai jumpa pada Dialog OPD berikutnya Di stansi berikutnya Terima kasih Dan kita kembali ke Studio Bersama Rekan yang bertugas Demikian Telah kita ikuti Dialog Suara OPD Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan IAPEN Dan RRI Serui Terima kasih